Pemirsa ratusan warga mengikuti program layanan hapus tato gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jakarta Timur. Para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum mengikuti program ini. Sebanyak kurang lebih 120 peserta mengikuti program layanan hapus tato gratis di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jakarta Timur di Masjid Baitul Muhyikantor Wali Kota Jakarta Timur. Sebelum dilakukan penghapusan tato, para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan tes CINOS COVID-19. Terlihat antusias, para peserta yang mengikuti layanan hapus tato secara gratis ini mengingat mahalnya biaya menghapus tato. Peserta hapus tato ini berasal dari semua kalangan, bahkan mantan dari pidana dan anak jalanan pun antusias mengikuti program ini. Alhamdulillah pada hari ini Kak Kiai memberikan program bantuan kepada kami. Tentunya ini inovasi yang baik, saya sangat apresiasi program ini di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, penuh ampunan. Karena ada program yang lebih mulia lagi, di mana orang tersebut mungkin sebagian hari ini 60, besok 60, 60. Mungkin sebagiannya bekas anak para pidana saya juga nggak tahu. Akan hijrah nih, bersalir ke jalan yang baik. Program penghapusan tato gratis ini mendapat sambutan hangat para peserta. Didi, salah seorang peserta ini, bahkan terharu saat akan dihapus tato-nya. Dia merasa malu saat anak-anaknya menanyakan gambar-gambar yang ada di tubuhnya. Dengan adanya program penghapusan tato ini, sangat berguna bagi saya ya. Terutama untuk kayak saya udah malu gitu sama anak-anak saya. Selalu tanyain kenapa ada gambar-gambar begini. Dengan program ini, saya sangat berterima kasih. Program penghapus tato ini merupakan salah satu agenda di bulan Ramadan untuk membantu warga yang hendak menghapus tato-nya untuk bertijrah. Dari Jakarta, Riomanik, AI News melaporkan.